Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sabihi wa salim azmain Alhamdulillah kami dari Yayasan Rubatul Hairat, Kota Ternate Di bawah pimpinan Al-Habib Abdul Rahman bin Kamil As-Sagaf Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok kesantren, Rubatul Hairat, Madrasa Al-Uliya Yang sementara dibangun, gedung lantai 3 Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedoka dari jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok kesantren Bisa ditransfer di rekening Bank Seria Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Hairat Nomor rekening 723-56-39-526 Terima kasih Kitab karena pembukaan majlis Saya diminta menerangkan tentang masalah ibadah haji Yang mungkin beberapa hari ke depan, saudara-saudara kita Akan menunaikan rukun Islam yang kelima Iaitu melaksanakan ibadah haji Ada satu ulama asal India Bernama Sheikh Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi Beliau menulis satu kitab berjudul Hajjatul Wada' Haji Perpisahan Dalam kitab tersebut Beliau menyatakan bahawa Nabi Muhammad SAW Melaksanakan ibadah haji Sekali seumur hidup Kil Dua kali Yang satu kali Menggunakan Millah Ibrahim Dan yang satu kalinya Menggunakan Millah atau dinil Islam Ada pun umroh Beliau melaksanakan Sebanyak empat kali Perintah Daripada ibadah haji Yang dijelaskan oleh para ahli sejarah Dimulai pada tahun 9 Hijriah Menurut pendapat yang paling kuat 9 Hijriah Mulai disyariatkan ibadah haji Dari seluruh kewajiban kita Solat Lima waktu Zakat Puasa di bulan suci Ramadhan Yang paling akhir Itu ibadah haji Karena Ibadah haji Fungsinya sebagai penyempurna Daripada seluruh rukun Islam Allah SWT Berfirman Di dalam surat Ali Imran Ayat 97 Walillahi ala nasi Hijjul bayti Manistata'a ilaih sabila Bagi manusia Wajib Mereka menunaikan ibadah haji Bagi yang mampu Untuk Allah SWT Para fugaha Membagi Atau mengklasifikasi Yang dimaksud dengan mampu disini Yang pertama Al-Istito'ah Al-Maliya Mampu secara finansial Secara ekonomi Yang kedua Al-Istito'ah Al-Safariya Mampu melakukan perjalanan Zahaban wa iaban Baik dia pergi Maupun kembali pulang Ke negerinya Mampu yang ketiga Al-Istito'ah Al-Jasadiya Mampu secara fisik Dia sehat Dan mampu melaksanakan Ibadah haji Baik rukun-rukunnya Wajib-wajibnya Dia tunaikan Dalam keadaan Mampu secara fisik Yang keempat Al-Istito'ah Nafsiyah Mampu secara Kejiwaan Dan yang kelima Al-Istito'ah Al-Aqliya Mampu secara Akal Sehat akalnya Itu yang diklasifikasi Oleh para fugahan Perintah ibadah haji ini Memiliki Fada'il Keutamaan Orang yang menunaikan Ibadah haji Hadiah yang Allah berikan Kepadanya Adalah surda Jika haji tersebut Diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagaimana doa yang sering Dibacakan Bagi orang yang ingin Melaksanakan ibadah haji Kita sering berdoa Hajjan mabrura Wasa'yan Mashkura Wadhanban Magfura Watijaratan Lantabura Itu harapan Harapan seluruh Hamba-hamba Allah Yang menunaikan ibadah haji Agar hajinya diterima oleh Allah Haji yang baik Dan usahanya dibalas oleh Allah Dengan penuh kebaikan Dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Dan dia mendapatkan Perniagaan yang tidak ada bangkrut Tijaratatan Lantabur Perniagaan yang tidak pernah bangkrut Hadiah ini Nabi pastikan Siapa yang menunaikan ibadah haji Dan hajinya mabrur Maka Allah akan berikan balasan Hadiah surga kepadanya Sebagaimana hadis Yang diriwayatkan oleh Imam Matabrani Yang lahir tahun 260 Hijriah Wafat 360 Hijriah Di dalam kitab Al-Mu'ajam Al-Ausat Juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim Yang lahir tahun 204 Hijriah Wafat 261 Hijriah Di dalam suhihnya Rasul bersabda Dari satu umroh ke umroh yang lain Adalah penghapus dosa Di antara keduanya Dan haji yang mabrur Tidak ada balasan baginya Kecuali surga Kemudian orang yang melaksanakan ibadah haji Dosanya diampuni oleh Allah SWT Hadis ini termuat dalam kitab Majma'ul-zawa'id Wa manba'ul-fawa'id Dimana diriwayatkan Rasul sallallahu alihi wa'alihi Wassalam bersabda Hujju Fa'innal hajja yak silu Kama yak silu ma'udaran Laksanakanlah ibadah haji Karena sesungguhnya ibadah haji Mencuci dosa Sebagaimana air mencuci kotoran Itulah hadiah-hadiah Yang Allah sediakan Yang Allah persiapkan Untuk orang-orang yang melaksanakan ibadah haji Perintah ibadah haji Secara resmi itu Diumumkan oleh Nabi Allah Ibrahim Dan itu diabadikan di dalam Al-Quran Di surat Al-Hajj ayat 27 Allah perintahkan Nabi Ibrahim Menyerukan panggilan Ibadah haji Wahai Nabi Ibrahim Serukanlah panggilan ibadah haji Maka orang-orang akan datang kepadamu Berjalan kaki Dan menggunakan Untak kurus Dari segala penjuru yang jauh Di dalam tafsir Ibn Kafir Yang ditulis oleh Al-Hafiz Ibn Kafir Yang lahir tahun 701 Hijriah Wafat 774 Hijriah Al-Hafiz Ibn Kafir Meriwayatkan Ketika Nabi Ibrahim Menyerukan Itu di sisi selatan Kaabah Beliau di Jabal Gubais Beliau naik di Jabal Gubais Di Bukit Al-Gubais Kemudian beliau diperintahkan Menyerukan panggilan ibadah haji Di saat itu Di depan beliau tidak ada manusia Tapi Allah perintahkan Untuk menyurukan panggilan ibadah haji Keterangan di dalam tafsir Al-Hafiz Ibn Kafir Ketika Allah perintahkan Nabi Ibrahim Menyerukan Allah nyatakan kepada Nabi Ibrahim Bahwa tugas kamu Menyerukan Panggilan ibadah haji Dan saya yang akan Menyampaikan seruanmu Ke penjuru dunia Sehingga dikatakan Ketika Nabi Ibrahim Menyerukan panggilan ibadah haji Suaranya itu Allah Ta'ala Bahwa Allah Ta'ala Persampaikan suaranya itu Sampai seluruh manusia Pada waktu itu Mendengar seruan Nabi Ibrahim Baik yang ada di timur Maupun yang ada di barat Bahkan ditambahkan riwayat Janin-janin Yang ada di dalam rahim Ibu Rahim wanita Pada waktu itu Juga mendengar seruan itu Bahkan Ruh-ruh manusia Yang pada waktu itu Belum Allah Wujudkan di alam dunia Mereka masih berada Di alam arwah Suara panggilan Nabi Ibrahim Allah sampaikan Sampai ke alam ruh Dan pada waktu itu Jika ada yang menjawab Panggilan itu Satu kali Maka dia Ditakdirkan Hidup di dunia Melaksanakan ibadah haji Satu kali Kalau yang menjawabnya Dua kali seruan tersebut Maka Allah Takdirkan Dia hidup di dunia Melaksanakan ibadah haji Sebanyak dua Dua kali Dan siapa yang tidak Menjawab panggilan tersebut Maka dia Tidakdirkan Melaksanakan ibadah haji Ketika hidup di dunia Jadi orang-orang yang menunaikan Ibadah haji Itu orang-orang yang sudah Menjawab panggilan Allah Di alam arwah Khususnya yang ada Di zaman kita Atau zaman yang setelah Nabi Ibrahim Makanya filosofi Kalimat talbiah itu kan Menjawab panggilan Apa arti dari kata Labaik Labaik Allahumma Labaik Ya Allah Kami menjawab Panggilanmu Itu maknanya Menjawab di alam ruh Karena kami menjawab Panggilanmu Maka Allah Tagdirkan Kita bisa melaksanakan Ibadah haji Ataupun umroh Paling minim Umroh Dan kedua-duanya Hukumnya wajib Dalam mazhab syafi'i Kedua-duanya wajib Saya baca dalam Kitab tafsirnya Allah yarham Kayi haji Maimun subayir Sheikh Maimun subayir Itu tafsir beliau Dicatat oleh murid-murid Murid-murid beliau Kalla saya'alamun Beliau menafsirkan Kata Do mirin Karena kalau ayat itu Kita baca Secara teks Bahwa Nabi Ibrahim Diperintahkan Menyerukan Panggilan untuk Melaksanakan ibadah haji Maka orang-orang Akan datang Berjalan kaki Atau Menggunakan Unta yang kurus Kata do mirin Biasanya diterjemahkan Unta yang kurus Mereka datang Dari negeri Yang sangat jauh Kata Sheikh Maimun subayir Kata do mirin Ini sebenarnya Arti aslinya itu Khofi'i Khofi'i itu Sesuatu yang Tersempunyi Jadi bukan Do mirin itu Bukan Asal kata Artinya Unta Menurut beliau Kalau unta Yang disepakati Ibil Tapi kata Do mirin itu Memiliki Ma'na Sesuatu Yang tersebut Dan konteks Ayat tersebut Sedang membahas Transportasi Maka beliau Tafsirkan Yang dimaksudkan Bau mirin Disini Adalah Pesawat Karena pesawat Adalah Satu alat Transportasi Yang tidak bisa Dilihat Karena dia Melewati udara Tinggi Di angkasa Sehingga kita Yang di bumi itu Sulit Untuk menjangkau Dan melihatnya Kalau Dia terbang Tinggi Dan kemudian Fajin Amik Ada kata Fajin Amik Fajin Amik itu Satu tempat Yang sangat jauh Di zaman kita Saat ini Orang-orang Yang melaksanakan Ibadah haji Yang jauh Dari Saudi Arabia Atau hijaz Mereka pasti Menggunakan Pesawat Maka ini Ayat Kata beliau Menerangkan Tentang Perjalanan Ibadah haji Yang akan terjadi Di masa depan Yang dimana Mereka Menggunakan Transportasi Udara Yang dinamakan Dengan pesawat Itu Tafsiran Dari Sheikh Maimun Dan memang Secara bahasa Domir itu Artinya sesuatu Yang tersembunyi Sesuatu yang Tidak terlihat Kemudian Orang-orang Yang melaksanakan Ibadah haji Haji ini Artinya Al-Qasad Bermaksud Secara bahasa Ada pun Secara istilah Al-Qasad Ila Makkah Lin-Nusub Fi Zamanin Maksus Bertujuan Menuju Ke Tanah Suci Makkah Untuk ibadah Pada Waktu Yang khusus Karena Ibadah haji Ada ketentuan Waktunya Maka Disini Perjalanannya Bukan hanya Perjalanan Ritual Ibadah Itu tentu Untuk ibadah Tapi dia juga Perjalanan Spiritual Dan yang ketiga Perjalanan Sejarah Historis Seakan-akan Allah Ta'ala Ingin Mengajak Kita Untuk Kembali Mengenang Sejarah-sejarah Para Ambiya Yang ada Di Tanah Suci Baik Yang ada Di Makkah Maupun Madinah Dan ini Tanah Suci Diharamkan Orang-orang Mushrik Maupun Orang-orang Kafir Memasukinya Itu Sudah Nas Di dalam Al-Quran Di surat At-Tawbah Karena ini Memang Sakral Kota Makkah Dan Madinah Itu Sakral Suci Di surat At-Tawbah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Ya Ayuhal Lathina Amanu Innama Al-Mushrikuna Najasun Fala Yakrabu Al-Masjidal Haram Baada Amih Hada Wahai Orang-orang Beriman Sesungguhnya Orang-orang Mushrik Itu Najis Maka Jangan Pernah Mereka Memasuki Atau Mendekati Masjid Haram Setelah Tahun Ini Tahun Ini Tahun Sembilan Hijriah Nabi Perintahkan Si Ibn Ali Memberikan Pengumuman Mulai Tahun Sembilan Hijriah Sampai Seterusnya Tidak Boleh Dimasuki Oleh Orang-orang Kafir Di Tanah Haram Tersebut Kata Najis Disini Orang-orang Mushrik Disebut Najis Bukan Najis Secara Zat Manusia Itu Mulia Semuanya Kami Sudah Muliakan Anak Adam Jadi Bukan Berarti Mereka Itu Najis Dari Ayat Tersebut Tapi Perbuatan Mereka Menyembah Berhala Itulah Najis Tapi Kalau Secara Zat Kita Sentuh Mereka Walaupun Dalam Keadaan Basah Tangan Kita Itu Tidak Najis Suci Manusia Suci Baik Yang Muslim Maupun Yang Kafir Karena Allah Muliakan Manusia Secara Umum Tapi Konteks Ayat Tersebut Allah Sebutkan Najasun Bukan Najisun Kalau Najisun Berarti Secara Fisik Juga Najis Tapi Disebut Najasun Bentuk Masdar Kata Benda Yang Memiliki Makna Perbuatan Jadi Perbuatannya Yang Najis Bukan Fisiknya Yang Najis Bukan Fisik Yang Najis Dan Dibuat Batasan Ada Batasannya Ini Batasan Ini Gak Boleh Dimasuki Oleh Orang Muslim Dan Itu Ada Tulisannya Apakah Di Kota Maka Ada Orang Kafir Di Pinggirannya Yang Keluar Dari Batasan Ada Orang Muslim Ada Di Jeddah Juga Ada Batasan Itu Yang Pertama Kali Membuatnya Adalah Nabi Adam Nabi Adam Dalam Satu Pendapat Nabi Adam Yang Membuat Batasan Itu Atas Perintah Allah Jadi Allah yang Perintahkan Untuk Membuat Batasan Tersebut Karena Allah Ketika Ciptakan Bumi Yang Pertama Kali Allah Ciptakan Bumi Ini Adalah Tanah Makkah Makanya Kalau Kita Lihat Secara Ilmu Geologi Posisi Kota Makkah Itu Persis Di Tengah Bumi Dia Diibaratkan Seperti Jantung Istilah Lain Disebut Umul Kurau Ibu Dari Seluruh Kota Kota Yang Ada Di Bumi Jadi Allah Ciptakan Hamparan Tanah Haram Di Kota Makkah Itu Terlebih Dahulu Allah Ciptakan Setelah Itu Baru Seluruhnya Daripada Bumi Maka Disebutkan Di Dalam Hadith Riwayat Imam Bukhari Yang Lahir Tahun 194 Hijriah Wafat 256 Hijriah Juga Disebutkan Oleh Imam Muslim Di Dalam Suhihnya Yang Lahir Tahun 204 Hijriah Wafat 261 Hijriah Rasul Sallallahu Aleyhi Wa Aleyhi Wasallam Bersabda Inna Hathal Balada Haram Allah Ta'ala Yawma Khalak Samawati Wal Ardha Faharam Bi Hurmat Allah Ila Yawmil Kiyamah Sesungguhnya Negeri Ini Yaitu Maksud Makkah Allah Sudah Muliakan Dia Di Hari Allah Menciptakan Langit Dan Bumi Sejak Saat Itulah Menjadi Tanah Haram Dan Allah Jadikan Dia Tanah Haram Sampai Hari Kiamat Maka Dari Hadis Ini Bisa Kita Fahami Bahawa Tanah Haram Ini Memang Sudah Dipilih Oleh Allah Sebelum Atau Di Waktu Allah Menciptakan Langit Dan Bumi Dan Bumi Masih Belum Diciptakan Secara Utuh Yang Diciptakan Pertama Kali Adalah Tanah Haram Yang Ada Tanah Suci Makkah Al Mukarramah Kiel Ada Pendapat Mengatakan Yang Membuat Batasan Adalah Nabi Adam Tanah Haram Di Makkah Sebagian Ulama Menyatakan Yang Membuat Batasan Tanah Haram Itu Adalah Nabi Allah Ibrahim Sebagaimana Yang Disabdakan Oleh Rasul Sallallahu Alayhi Sallam Inna Ibrahima Harama Makkata Wa Inni Haramtul Madinata Wafir Riwayat Inna Ibrahima Harama Makkata Sesungguhnya Nabi Ibrahim Yang Membuat Batasan Tanah Haram Tersebut Di Kota Makkah Di Waktu Ia Berdoa Kepada Penduduk Makkah Dan Doanya Ini Ada Di Dalam Al-Quran Ya Di Surat Al-Baqarah Yaitu Nabi Ibrahim Berdoa Wa Ithqala Ibrahim Rabbi Ij'al Hatha Balada Amina Warzuk Ahlahu Minas Samara Ya Allah Jadikan negeri ini Negeri yang aman Hatha Baladan Amina Warzuk Ahlahu Dan berikanlah Rizki Kepada Penduduk Negeri tersebut Minas Samara Dari Berbagai Macam Buah-buahan Dan doa Nabi Ibrahim Sekarang kita lihat Ya Di kota Makkah itu Berbagai macam Buah-buahan Ya Ini barakah Dari doanya Nabi Allah Ibrahim Alaihissalam Adapun kota Madinah Itu barakahnya Nabi Muhammad S.A.W Nabi Muhammad Mengatakan Kalau Nabi Ibrahim Berdoa Kepada Allah Agar menjadikan Kota Makkah itu Menjadi kota Yang suci Walaupun sebelumnya Sudah ditakdirkan Negeri itu suci Tapi Ditahkik Dan ditaukit Oleh Nabi Ibrahim Dengan doanya Maka Di saat Nabi bermukim Di kota Madinah Tul Munawara Nabi juga berdoa Ya Allah Jadikanlah Ini negeri Sebagai negeri Yang dimuliakan Tanah haram Tanah suci Dan Allah Ijabah Doanya Nabi kita Muhammad S.A.W Makanya Rasul mengatakan Ini haramku Al-Madinata Saya Yang meminta Kepada Allah Agar kota Madinah Menjadi tanah suci Berkat doanya Nabi S.A.W Setiap Mutnya Setiap Jengkal Daripada Gubar Atau Turab Debu Atau tanah Di kota Madinah Nabi katakan Dia menjadi obat Yang sebelumnya Kota Yafrib Penuh dengan penyakit Di saat Nabi bermukim Di kota Madinah Dirubah namanya Yafrib menjadi Al-Madinah Dan Nabi berdoa Seluruh Penyakit itu hilang Dan Allah Rubah Justru menjadi obat Bahkan Debunya menjadi obat Sebagaimana Di dalam hadith Rasul S.A.W Bersabda Hadith diriwayatkan oleh Ibn Zawzi Al-Bakdadi Yang lahir tahun 510 Hijriah Wafat 597 Hijriah Dalam kitabnya Al-Wafat Bi Fadha'i Lil Mustafah Rasul bersabda Gubarul Madinah Syifa'un Bidal Juzam Debunya kota Madinah Adalah Obat Dari Penyakit Kusta Wafir riwayat Al-Baros Lepra Wafir riwayat Syifa' Minkul Lida Debunya kota Madinah Adalah Obat Dari segala penyakit Itu Barakah Doa Nabi kita Muhammad S.A.W Kemudian Sebagian ulama Lainnya Berpendapat Yang membuat Batasan tanah haram Adalah Kakek buyutnya Nabi Sayyiduna Adnan Sayyiduna Adnan Kakek buyutnya Rasul Yang membuat Batasan tanah haram Di kota Makkah Dalam satu pendapat Pendapat lainnya Bahawa Yang membuat Batasan tanah haram Adalah Nabi Muhammad S.A.W Bersama Malaika Jibril Dan pendapat Berikutnya Yang menyatakan Yang membuat Batasan tanah haram Yaitu Malaika Jibril Wahda Malaika Jibril Yang membuat Batasan tersebut Jadi ini Dua kota Memang istimewa Istimewa Saking banyak Riwayat Riwayat Yang menerangkan Keistimewaan Kota Makkah Sehingga ada Ulama klasik Wafat tahun 250 Hijriah Namanya Imam Al-Azraqi Beliau menulis Kitab khusus Tentang Keutamaan Kota Makkah Dan Sejarah Kota Makkah Berjudul Akhbaru Makkah Begitu juga Kota Madinah Memiliki Sejarah Yang panjang Dan juga Kota Madinah Ini memiliki Keutamaan Yang sangat banyak Diterangkan Dalam riwayat Riwayat Yang disampaikan Oleh para ulama Bahkan Imam Assamhudi Assayd Assamhudi Yang lahir Tahun 844 Hijriah Wafat 911 Hijriah Menulis Kitab Tentang Keutamaan Kota Madinah Dan juga Sejarah Kota Madinah Berjudul Wafa'ul Wafa' Bi'akhbari Daril Mustafa Ini Menunjukkan Bahwa Dua kota suci tersebut Itu Adalah Kota Yang Memiliki Keistimewaan Yang khusus Yang Allah Ta'ala Berikan Dan menjadi Perhatian khusus Para ulama Untuk menjelaskan Kemuliaannya Keutamaannya Dan sejarahnya Nama lain Kota Makkah Kalau kita Analisa Di dalam Al-Quran Allah sebut Bakkah Bukannya Makkah Tapi disebut Dalam satu ayat Disebut Bakkah Di surat Apa Ali Imran Di surat Ali Imran Sesungguhnya Tempat Ibadah Pertama Yang diletakkan Di bumi ini Adalah Yang dibakkah Yang berkah Dan petunjuk Bagi Segenap Makhluk Di alam semesta Apa Makna Bakkah Bakkah ini Arti asalnya Adalah Al-Qat'u Memotong Menghancurkan Memusnahkan Ya bisa Dengan Semakna demikian Artinya apa Orang-orang Yang berniat jahat Atau Orang-orang Yang sombong Kalau masuk Ke Tanah Suci Makkah Saat itu juga Kontan Allah akan Putuskan dia Allah hancurkan dia Dan itu tercatat Dalam sejarah Mungkin kita Sering mendengar Riwayat Raja Abraham Al-Ashram Yang ada Di Son'ah Di Yemen Dia membangun Tandingan Ka'bah Di Son'ah Namanya Al-Kulais Kemudian Berniat Menghancurkan Ka'bah Agar manusia itu Jangan lagi Melaksanakan Ibadah haji Ke Makkah Tapi pindah Ke Son'ah Jadi dia buat itu Tandingan Ka'bah Bentuknya juga mirip Sampai sekarang Masih bisa dilihat Di Son'ah Namanya Al-Kulais Maka berniat dia Untuk Menghancurkan Ka'bah Berangkat dia Dengan pasukan Bergajah Dan ini Diceritakan Secara spesifik Di dalam surat khusus Namanya surat Al-Fil Surat Gajah Al-Tara Al-Tara Al-Ka'if Al-Fa'ala Rabbuka Bi-Ashab Al-Fil Al-Alam Al-Kaidah Al-Fi Tadlil Wa Ar-Sala Al-Alihim Tawiran Ababil Tarmihim Bi-Hijaratim Min-Sijil Fajal Al-Kasfim Makkul Kita Allah ceritakan Bagaimana Allah musnahkan Pasukan bergajah Yang dipimpin oleh Abraham Kenapa dihancurkan Karena berniat Menghancurkan Ka'bah Dan membawa pasukan Yang lengkap Dengan senjatanya Dan merasa besar Sombong Jabah Birah Dengan kekuatannya Saat itu juga Allah musnahkan dia Ya utuh sabah Tawiran Ababil Burung-burung Membawa Batu-batu Kerikil Yang berasal Dari neraka Dalam tafsir jalan lain Batu-batu itu Sudah diberikan nama Nama korban Satu persatu Termasuk Nama Raja Abraham Sudah tertulis Di batu tersebut Sehingga tidak akan Meleset Jika burung itu Melepas batunya Dari atas udara Atas angkasa Dilepaskan ke bawah Itu sesuai dengan namanya Kalau batu itu Tertulis Abraham Maka akan jatuh Di atas kepalanya Abraham Dan semuanya musnah Semuanya Musnah Di satu tempat Yang namanya Wadi Muhassir Wadi Muhassir Itu tempat Allah musnahkan Raja Abraham Dengan pasukannya Nah ini Contoh Membawa Kesombongan Ingin menghancurkan Ka'bah Maka di saat itu Allah Ta'ala Musnahkan Itulah Makna dari kata Bakkah Bakkah artinya Memotong Memusnahkan Menghancurkan Ada satu Peristiwa menarik Di masa itu Pimpinan kaumnya Adalah Sayyiduna Abdul Muttalib Kakeknya Nabi Muhammad S.A.W. Beliau sebagai Kepala suku Pada waktu itu Dapat informasi Raja Abraha Datang Dengan pasukannya Ingin menghancurkan Ka'bah Ingin menghancurkan Masjidullah Haram Atau Ka'bah Pada waktu itu Maka beliau Memerintahkan Kaumnya Untuk mengungsi Karena sudah ada Ultimatum Dari Raja Abraha Bahwa dia akan Membunuh Siapapun Yang menghalanginya Maka Disuruh mengungsi Uniknya Pada waktu itu Sayyiduna Abdul Muttalib Datang Menemui Raja Abraha Ketika Menemui Raja Abraha Raja Abraha Melihat sosok Sayyiduna Abdul Muttalib Dia terkesan Dengan wibawa Yang luar biasa Disuruh duduk Di sampingnya Kemudian bertanya Kamu ini siapa? Dijawab oleh Sayyiduna Abdul Muttalib Saya adalah Abdul Muttalib Pimpinan Sugu Quraysh Setelah itu Ditanya lagi Oleh Raja Abraha Hajat kamu apa? Saya kesini Mau minta Unta-unta saya Ya ada 200 ekor Unta saya itu Hilang Saya curiga Diambil oleh Pasukanmu Jadi saya minta Itu Unta dikembalikan Raja Abraha Mengatakan Kuntakabiran Fi'ayni Fal'an Sirta Sogira Tadinya Saya melihat Kamu Kamu orang yang Istimewa Orang yang Mulia Tapi ketika Kau mengeluarkan Kalimat tersebut Kamu di mata Saya menjadi Hina Ini saya Sedang datang Menghancurkan Tempat Sucimu Kamu Sebagai Kepala Suku Bukannya Datang ke Sini Untuk Apa namanya Menghalangi Saya Menghancurkan Ka'bah Tapi Kamu datang Kesini Mengurusi Untamu Sungguh Hina Maka Dijawab oleh Sayyidina Abdul Muttal Saya Pemilik Unta Ada pun Ka'bah itu Pemiliknya Allah Maka Dia sendiri Yang akan Menjaganya Ini Kalimat Mengandung Dua Mahna Yang Pertama Menunjukkan Bahwa Sayyidina Abdul Muttalib Memiliki Kesempurnaan Keimanan Kamal Iman Kalau Kita Teliti Di dalam Al-Quran Bahasa Rob itu Biasa Digunakan Oleh para Ambiya Robbana Zolamna Anfusana Robbik Firli Doanya Rasulullah Muhammad Wali Wali Robbik Firli Robbana Atina Fidun Ya Hasana Robbana Awzi'an Ashkura Ni'mataka Aliyah Dan Seterusnya Doa-doa Para Ambiya Kebanyakan Bagi kata Robb Artinya Apa Kalimat Al-iman Orang-orang Mushrik Mereka Ketika Meyakini Tuhan Yang Mereka Sebut Dalam Al-Quran Allah Bukan Robb Kalau Kau Tanya Kepada Orang-orang Mushrik Siapa Yang Menciptakan Langit Dan Bumi Maka Mereka Menjawab Allah Kalimat Robb Itu Kalimat Para Ambiya Kalimat Orang-orang Beriman Maka Ini Sebagai Dalil Bahawa Sayyiduna Abdul Muttarif Adalah Orang Yang Beriman Kepada Allah Subhanahu At Di Dalam Liwayat Yang Lain Nabi Tegaskan Pada Tahun 8 Hijriah Ada Satu Peperangan Namanya Ghazwatul Hunain Rasulullah Membanggakan Kakeknya Boleh Mengatakan Saya Nabi Yang Tidak Pernah Berdusta Saya Putranya Abdil Muttalib Di Dalam Al-Quran Ada Larangan Seseorang Mu'min Dia Membanggakan Orang-orang Kafir Seandainya Itu Orang Kafir Sayyiduna Abdul Muttarif Dianggap Sebagai Orang Yang Tidak Beriman Maka Bagaimana Mungkin Nabi Muhammad Membanggakan Kakeknya Karena Ada Larangan Di Dalam Al-Quran Membanggakan Orang-orang Kafir Tapi Karena Beliau Beriman Makanya Nabi Membanggakan Kakeknya Sebagian Ulama Mengatakan Beliau Ahlul Fatrah Sebagian Ulama Mengatakan Beliau Mengikuti Milad Ibrahim Pendapat Yang Cenderung Dikuatkan Oleh Profesor Doktor Sayyid Muhammad Bin Alwi Maliki Adalah Beliau Adalah Mengikuti Milad Agamanya Nabi Allah Ibrahim Alayhis Salam Nah Ini Bagaimana Allah Ta'ala Menjaga Kota Suci Makkah Bagi Orang-orang Yang Ingin Menghancurkannya Dihancurkan Saat Itu Juga Menurut Imam Al-Ami Di dalam Bahwa Peristiwa Tersebut Terjadi Di tahun Yang Sama Di saat Lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Assalam Makanya Selalu Disebut Dalam Kitab Sejarah Nabi Lahir Amul Fil Di tahun Gajah Tahun Gajah Itu adalah Peristiwa Tersebut Tradisi Orang-orang Arab Pada Waktu Itu Jika Ada Peristiwa Besar Terjadi Di Tahun Itu Mereka Namakan Peristiwa Sebagai Nama Tahun Maka Dinamakan Amul Fil Tahun Tahun Gajah Nah Ini Salah satu Nama Kota Makkah Disebut Dengan Bakkah Nama Lainnya Adalah Al-Baytul Atik Rumah Yang Klasik Atau Menurut Imam Ja'far Saudik Yang Lahir Tahun 83 Hijri Wafat 148 Hijri Imam Ja'far Saudik Mengatakan Al-Atik Maknanya Adalah Allah Membebaskan Tempat Tersebut Di saat Ada Banjir Di masa Zaman Nabi Nuh Dikatakan Dinamakan Ka'bah Sebagai Rumah Yang Dimerdekakan Oleh Allah Yang dijaga Oleh Allah Sebab Di saat Terjadi Banjir Yang Mahadahsyat Di zamannya Nabi Nuh Allah Jaga Dia Tidak Terkena Banjir Dan Taufan Angin Taufan Dalam Riwayat Yang Lainnya Dinukil Oleh Ibnu Jarir At-Tobari Yang Lahir Tahun 244 Hijri Wafat 310 Hijri Itu Diriwayatkan Bahwa Allah Mengangkat Ka'bah Ka'bah Itu Diangkat Waktu Banjir Itu Bahwa Ka'bah Itu Diangkat Ke Langit Keempat Di saat Terjadi Di hari Banjir Tersebut Kemudian Setelah Banjir Itu Sudah Surut Ada Regenerasi Dari Manusia Yang Mereka Selamat Itu Hanya Di kapal Nabi Nuh Dari Turunannya Anak Nabi Nuh Yafes Hafes Ham Turunannya Ada Para Nabi Terlahir Di situ Mereka Tetap Diperintahkan Melaksanakan Ibadah Haji Tapi Ka'bah Itu Tidak Ada Karena Sudah Diangkat Ke Langit Keempat Makanya Di dalam Riwayat Imam At-Tobroni Yang Lahir Tahun 260 Hijriah Wafat 360 Hijriah Ditambahkan Satu Keterangan Para Nabi Terdahulu Mereka Laksanakan Ibadah Haji Tapi Ketika Mau Tawaf Mereka Tidak Tahu Tempat Ka'bah Di mana Karena Ka'bah Diangkat Ke Langit Keempat Itu Menurut Riwayat Ibn Jarir At-Tobari Dan Al-Imam At-Tobroni Nanti Di masa Nabi Ibrahim Dikembalikan Lagi Itulah Yang Diabadikan Dalam Al-Quran Membangun Fondasi Fondasi Ka'bah Al-Qua'id Dalam Bahasa Al-Quran Di saat Itu Dikembalikan Itu Ka'bah Kemudian Dibangun Oleh Nabi Allah Ibrahim Setelah Sudah Dibangun Beliau Berdoa Agar Allah Terima Amalnya Ini Dan Allah Perintahkan Menyerukan Panggilan Ibadah Haji Dan Nasariat Ini Berlangsung Terus Dilanjutkan Oleh Nabi Kita Muhammad Sallallahu Dan Beliau Bersabda Khudu'anni Manasikakum Nah Ini Pengantar Pembukaan Majlis InsyaAllah Di hari selasa depan Kita Mulai Membaca Lagi Kembali Kitab At-Takriratu As-Sedidah